Kasus pembunuhan Uli Susanti kini viral dan tengah ramai diperbincangkan orang Kasus pembunuhan ini merupakan kasus di mana satu keluarga dibantai karena diduga sering memamerkan harta benda mereka di TikTok Informasi yang dirangkum Korban bernama Uli Susanti, 23 saat ditemukan bersimbah darah di atas tempat tidur di rumahnya dengan luka bacokan di bagian leher Sedangkan suami bernama Roni Hengki alias Kompeng, 32 saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit Uli Susanti merupakan seorang perempuan berusia 23 tahun yang kemudian menikah dengan pria bernama Roni, 32 tahun Pasutri muda ini kemudian tinggal di sebuah daerah bernama Bagan Batu, Rokan Hilir, Riau Lalu Uli Susanti sering memamerkan kehidupan mereka, serta harta bendanya di akun TikTok miliknya Harta benda tersebut berbentuk uang, uang dan harta benda lainnya di TikTok Tepatnya terjadi pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat pukul 21.30 waktu setempat Kronologinya Warga sekitar mendengar teriakan dari sekitar rumah Roni sehingga warga yang tinggal di sekitar mereka kemudian mendatangi rumah Roni suami Uli Susanti Saat warga mendekati rumah Roni maka bisa langsung dilihat pria itu terluka parah Sementara Uli Susanti telah tewas bersimbah darah dengan luka bacokan yang sangat besar di bagian leher Pelaku kemudian ditangkap dan diamankan Sepasang suami istri dibantai dengan sadis oleh pria di dalam rumah mereka di kepembuluan pelita paket C Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokat hilir pada Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Ternyata pelaku pembunuhan merupakan keluarga dekat sendiri Datuk penghulu pelita Riswanto SD membenarkan peristiwa itu Dimana Kejadian itu ia ketahui saat dirinya bersama Babin Kamtip Mas yang sedang sambang dan warga lain sedang duduk-duduk di teras rumah Mendengar teriakan Roni Mendengar itu Ia bersama Babin Kamtip Mas dan warga menghampiri rumah korban dan berhasil mengamankan pelaku yang pada saat itu menggunakan senjata tajam diduga golong Pasutri korban itu baru saja menempati rumah tersebut dan pindahan dari tempat lain Informasi yang diperoleh Korban meninggal Uli Susanti sudah dikebumikan di pemakaman dekat rumah orang tuanya di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir siang ini Dari informasi yang beredar Pihak kepolisian sudah mengamankan dua orang diduga pelaku Kedua pelaku merupakan keluarga dekat korban Yakni Pria selaku pengeksekusi Pasutri tersebut dan istrinya juga Yang diduga bersekongkol dengan sang suami Terima kasih Terima kasih telah menonton